Dukungan untuk Ukraina dalam menghadapi Rusia terus mengalir dari berbagai negara. Ukraina sempat meminta kebutuhan mendesak, yakni senjata berat kepada NATO. Kini giliran Slovakia yang mengirimkan bantuan berupa sistem pertahanan udara untuk Ukraina. Dikutip dari Tribun News.com, Perdana Menteri Edward Heger mengatakan Slovakia mengirim bantuan berupa sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina. Hal tersebut diketahui melalui unggahan di Twitternya pada Jumat 8 April 2022. Heger menuliskan jika Slovakia mengirimkan sumbangan baterai anti-pesawat buatan Soviet. Selain itu, Heger juga menuliskan meski Slovakia telah mengirim sumbangan berupa sistem pertahanan, bukan berarti Slovakia terlibat dalam invasi Rusia ke Ukraina. Namun Heger percaya bahwa bantuan S-300 ke Ukraina dapat membantu menyelamatkan warga Ukraina yang tidak bersalah. Sebelumnya, Ukraina meminta bantuan militer dari negara-negara barat untuk mengusir pasukan Rusia. Bahkan NATO sudah menyetujui untuk mengirimkan senjata berat ke Ukraina. Tak hanya itu, namun Menteri Luar Negeri Antoni Blinken juga mengatakan AS dan 30 negara lainnya mengirimkan senjata ke Ukraina dan proses itu akan diintensifkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!